Berdiri, mengayuh, meluncur, berbelok, dan mengeram. Itulah beberapa teknik dasar dalam bermain inline skate. Namun jika sudah pandai, berbagai teknik lain yang lebih rumit bisa dipraktekan, bahkan bisa menghasilkan gerakan-gerakan yang indah bakpenari. Suka aja, soalnya kan kalau bisa berkreatif gitu loh. Jadi bisa sekalian olahraga. Bermain inline skate cukup menguras tenaga. Namun asyikan mencoba berbagai teknik baru membuat para atlet inline skate yang tergabung dalam komunitas Jogja selalu skat ini tetap bersemangat meski sedang menjalani ibadah puasa. Ngamukur itu bisa menghilangkan waktu, jadi kita meskipun puasa itu nggak terlalu capek. Jadi kalau cuma kerjaannya misalnya di rumah tanpa melakukan kegiatan apa-apa itu biasa malah puasa itu merasa lebih capek dibandingkan kita kayak gini melakukan olahraga. Menjalani ibadah puasa tak lantas berhenti dari segala aktivitas, termasuk olahraga. Karena justru dengan berolahraga yang sesuai porsinya, kebugaran tubuh akan selalu terjaga. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.